Terima kasih Paman Soehartoyo, Pamannya Rakyat Indonesia, menyala Mahkamah Konstitusiku, tanpa kehadiran Paman Anwar Usman, Kaisang gagal nyalon gubernur. Ketung-ketung partai mungkin akan berpikir ulang, wah bisa nih mengajukan kader sendiri tanpa harus terpaksa berkoalisi, masih ada waktu. Terima kasih Paman Soehartoyo, Pamannya Rakyat Indonesia, menyala Mahkamah Konstitusiku, tanpa kehadiran Paman Anwar Usman, Kaisang gagal nyalon gubernur. Memang kalau mau memutuskan perkara, Paman Usman ini jangan diajak, putusannya mengubah undang-undang hanya untuk kepentingan keluarga. Paman Soehartoyo sedang menyala. Mumpung Paman Usman gak bisa ikut, beliau putuskan perkara mengubah undang-undang untuk rakyat. Dengan putusan yang adil seperti ini, partai tanpa kursi di DPRD pun boleh mengajukan dan berkompetisi di pilkada. Ketika ketua-ketua umum partai di sandera dan terpaksa harus satu suara, seperti lagu Iwan Fales, seperti paduan suara, menjadi koalisi gemuk untuk mengucilkan partai yang susah diatur. Kayak PDIP tuh, susah diatur, udah susah galak lagi ke Pak Lurah. Untuk menguasai daerah-daerah dibentuklah koalisi-koalisi besar yang berpotensi merusak proses demokrasi sampai ke daerah-daerah. Ketua-ketua umum partai tidak bisa mengajukan kader terbaiknya. Kalau begitu, untuk apa keberadaan partai? Kalau rakyat cuma dikasih pilihan tunggal atau dikasih pilihan pun cuma boneka agar seolah-olah ada pemilihan. Padahal pemenangnya sudah diatur. Tapi tanpa Paman Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi mengembalikan marwahnya. Skenario calon tunggal dan calon boneka berpotensi gagal. Seperti di Pilkada Jakarta, Anies yang berusaha dijegal agar tidak bisa maju, kembali mempunyai peluang untuk maju. Juga Ahok dan tokoh-tokoh lain yang jelas-jelas mempunyai kapasitas dan elektabilitas. Seperti Ayrin di Banten, kembali punya peluang untuk memaju di Pilkada Provinsi Banten. Dengan begitu, proses demokrasi dan proses seleksi kepemimpinan nasional kembali sehat. Banyak kesempatan dan peluang bagi anak-anak bangsa untuk menunjukkan kemampuannya. Potensi kekuasaan yang hanya dikunci oleh segelingkir elit semakin terganggu. Demokrasi menjadi lebih segar. Sebelumnya, banyak ketua umum partai yang kena kasus hukum disandera oleh orang kuat. Akhirnya manut, nurut, disuruh dukung anaknya orang kuat yang belum cukup umur saja, manggut-manggut. Hingga hilang harga diri. Disuruh mundur tanpa alasan yang jelas pun patuh. Aduh 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 aduh. Macam kambing congek yang dicokok hidungnya. Ini ketua-ketua umum partai levelnya cuma segitu doang. Partai yang menjadi konsumen penting dalam berdemokrasi wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Dinahkodai oleh sekumpulan orang-orang yang disandera oleh masalah. Dikendalikan oleh hanya satu orang kuat. Tidak nurut, mundur. Partai sama sekali tidak punya kedaulatan. Padahal punya aturan organisasi yang tidak bisa diusik oleh orang luar partai. Partai-partai bau-baunya sudah disandera. Sudah ditawari posisi-posisi menteri ini dan menteri itu. Padahal saat pemilu terlihat lantang di atas podium, di atas mimbar, di televisi, di baliho-baliho, menentang dinasti politik. Ternyata melempem ketika berhadapan dengan tawaran jabatan. Ternyata konsisten antara ucapan dan perbuatan itu susah. Teriak-teriak anti-nepotisme. Seketika melehoi, letoi, ketika berhadapan dengan tawaran jabatan. Katanya mau selepet nomik. Eh, kena selepet. Kalau ketua umum partainya saja pada tersandera, tidak kuat godaan tawaran jabatan, gimana mau memikul suara rakyat. Rakyat yang ingin harga-harga pangan murah. Rakyat yang ingin cari pekerjaan mudah. Rakyat yang ingin praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, hilang dari bangsa ini. Eh, ketua umum partainya, tidak punya power. Disandera oleh orang kuat. Dijadikan kambing congek. Tapi nampaknya ada yang berani melawan. Ditakut-takuti dengan dipanggil KPK, malah siap berhadapan-hadapan. Malah siap mendatangi KPK. Eh, KPK-nya bilang lagi sibuk. KPK yang kemarin-kemarin berani secara ilegal, sita HP, tas, buku catatan, milik sejen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tiba-tiba melempam ketika mau didatangi. Pakai alasan sibuk segala. Aduh, kayaknya KPK memang udah bener-bener jadi alat kekuasaan ya. Bukan penegak hukum lagi, cuma bergerak jika ada pesanan penguasa. Wah, bahaya. Mau jadi apa negara ini? Semua instrumen demokrasi dikuasai. Lembaga legislatif yang seharusnya mengkontrol lembaga eksekutif, tidak akan ada cerita lagi. Menteri yang tidak bisa bekerja, dikuliti oleh wakil rakyat. Misal, ada Menteri Komunikasi, gagal melindungi data warga. DPR-nya satu komplotan, istilah sekarang satu kolam. Jadi gak bisa kritik eksekutif lagi. Aduh, aduh, aduh. Nanti kalau rakyat yang kritis, akan dijerang. Bazar-bazar bayaran, pasukan penguasa yang mengontrol informasi publik, bakal disebut anak abahlah, golongan 16% lah, padahal mereka juga terdampak oleh kebijakan negara yang merugikan rakyat. Nampaknya putusan Mahkamah Konstitusi hari ini mengubah peta politik dan strategi di pilkada. Ketum-ketum partai mungkin akan berpikir ulang, wah, bisa nih mengajukan kader sendiri tanpa harus terpaksa berkoalisi, masih ada waktu. MK benar-benar menyala, demokrasi hidup lagi. Kita kawal terus sampai rakyat mendapatkan pilihan terbaik untuk memimpin daerah-daerah. Terima kasih Mahkamah Konstitusi. I love you full. Jangan nakil lagi ya. Jangan masuk angin lagi. Kawal terus konstitusi untuk kepentingan rakyat. Pastikan, kedaulatan negara ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir pejabat. Pejabat yang memanipulasi aturan-aturan untuk kepentingan sesaat tanpa mempertimbangkan kedaulatan rakyat. Semoga langkah berani Mahkamah Konstitusi ini untuk memperbaiki bangsa diikuti institusi-institusi lain. Semoga lembaga-lembaga negara lain tidak mau disetir oleh kepentingan-kepentingan elit. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga negara lain berani mengambil keputusan yang berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan pesanan penguasa. Tapi perjuangan demokrasi tentu tidaklah mudah. Penguasa pasti tidak akan tinggal diam. Terlihat setelah putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, kemenkumham langsung dipanggil oleh Jokowi. Kira-kira bahas apa ya? Aduh. Ayo ketum-ketum partai. Cukup golkar yang ketumnya mundur. Mahkamah Konstitusi telah membuka celah untuk keluar dari lingkaran setan, lingkaran oligarki yang merusak demokrasi. Ada secercah cahaya untuk mengembalikan amanat reformasi, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi dan nepotisme yang menyuburkan kejahatan korupsi. Terima kasih.